Terima kasih telah menonton Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada saat ini saya sedang lewat di masjid Ramlimus Sofa Masjid ini menarik simpati saya atau menggelitik hati saya Masalahnya masjid ini ada tulisan Arab atasnya, tulisan nasional bahasa tulisan kita Terus dibawahnya ada tulisan Cina Maksudnya apa ya? Mungkin apakah yang membuat masjid ini masih keturunan Tionghoa? Coba kita telusuri atau kita masuk ke dalam sambil nunggu sholat asar Oke, pertama-tama kalau kita mau masuk itu harus izin ya Dari izin dari petugasnya sendiri Ini pintu masuknya Kedulian ini masih nunggu asar Jadi kalau mau masuk harus izin dulu Karena ada penjaganya Kita ya harus masuk dulu Dan masjid sendiri ini ada channel Youtubenya ya Channel Youtubenya namanya Majid Ramlimus Sofa Oke Nah silahkan teman-teman subscribe ya Oke Nah sekarang ini sesuai dengan protokol air ada tempat cuci tangan Disini teman-teman ya Terus kita coba masuk Disini ada toilet Toilet buat pria karena pakai weji teman-teman ya Tuh Nih cara nge-vlog saya seperti ini teman-teman Nah ini tempat toiletnya teman-teman Terus kita masuk Kedalam Masjid ini serba putih dan warna yang paling mencolok warna emas teman-teman ya Nah coba kita lihat masuk ke dalam Dan kita lihat disini Ini ada tulisan Tionghoa ya Terus Disini Ada tulisan-tulisan seperti ini Jadi mengingatkan kita sebagai orang muslim teman-teman ya Seperti ini Terus disebelah kiri ada tempat untuk perempuan ya Karena pakai hijab Atau jilbab Nah ini tempat Untuk wanita ya Terus ada tempat untuk yang paling unik disini itu saya lihat Jarang Jarang saya temukan Disini ada tempat buat Difable Atau Yang berkebutuhan khusus teman-teman ya Disini tempatnya Terus kita coba Masuk ke dalam Seperti apa Kita lepas sendal dulu Permisi ya mas Dan disini teman-teman ada Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Terus ada tulisan Terus ada tulisan Huruf Indonesia Terus ada tulisan Tionghoa Terus Kita naik kesini Dan sekalian artinya teman-teman ya Terus di sebelah sini juga sama Ada tulisan-tulisan Arab Sama artinya Dan sekalian ada huruf Cina Terus kita masuk ke dalam Dari ada berapa tangga disini Kita masuk Dan suasana di dalamnya seperti ini teman-teman Ada lampu-lampunya Dan di masjid ini termasuk viral Di media sosial Terus ini yang semacam kayak beduk teman-teman ya Ini kayak beduk Jadi mengasih menganut Tradisi Jawa Jadi terus di Jawa itu ada beduknya ini teman-teman Ini modal beduknya Terus ini yang dari serampinya Yang samping kiri Coba kita yang sebelah kanan teman-teman ya Dan di sebelah kiri masjid Juga ada tulisan seperti ini Ini nama pemilik masjid Jadi masjid ini berarti pribadi ya Haji Ramli Rasidin Seperti apa orangnya Coba dicari di google teman-teman Kalau penasaran Siapa pemilik masjid Ramli Mussofa Coba Kalau habis nonton video ini Kalian cari di google pasti ada Dan ini masjid ini Lumayan buat destinasi wisata Jadi banyak wisatawan yang sembari mampir sini Dan masjid ini di depan danau pas Danau Agung Danau Senter Agung Dan tipalah waktunya Sholat Asar Selamat menikmati 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 Ada Danau, Danau Agung Sunter ya. Jadi setiap hari libur kata penjaganya itu selalu ramai digunjungi masyarakat sekitar Jakarta. Jadi masjid ini masjid yang bangun keturunan Tionghoa. Jadi keturunan Tionghoa yang beragama Islam dan beliau ingin membuat masjid ini untuk umum ya. Tapi kelihatannya sih pembangunannya ini kalau saya lihat dari tulisan itu pribadi ya. Cuman didedikasikan untuk umat Islam khususnya di daerah Sunter ini. Terima kasih telah menonton! Ini teman-teman ya informasi yang saya kasih ini menurut atau sesuai dengan ilmu pengetahuan saya. Saya sendiri langsung tahu terjun langsung di tempat lokasinya. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya silahkan like, komen, subscribe yang belum teman-teman ya. Jadi biar saya tambah semangat untuk mengeksplor Jakarta. Seluruh Jakarta tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang indah untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Di Otosudro, bisa-bisa nih. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!